Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Di video kali ini saya akan membahas sejarah perkembangan bahasa Indonesia Di video ini akan dijawab beberapa pertanyaan seputar asal-usul bahasa Indonesia Pertanyaan pertama, kapan bahasa Indonesia lahir? Bahasa Indonesia lahir bertepatan dengan hari Sumpah Pemuda Kalian pasti masih ingatkan kapan hari Sumpah Pemuda? Ya, pada tanggal 28 Oktober 1928, para pemuda kita mengikrakan Sumpah Pemuda Naskah putusan Kongres Pemuda Indonesia tahun 1928 itu berisi 3 butir kebulatan tekad sebagai berikut Perhatikan poin ketiga, kami putra dan putri Indonesia menjunjung bahasa persatuan bahasa Indonesia Dengan dikerarkannya Sumpah Pemuda, resmilah bahasa Indonesia menjadi bahasa persatuan negara Indonesia Pertanyaan kedua, bahasa Indonesia bersumber dari bahasa apa? Bahasa Indonesia bersumber dari bahasa Melayu yang telah menyatu dengan bahasa daerah dan bahasa asing yang berkembang di Indonesia Pertanyaan selanjutnya, mengapa bahasa Melayu yang diangkat menjadi bahasa Indonesia? Ya, ini pasti menjadi pertanyaan banyak orang Mengapa justru bahasa Melayu yang dijadikan bahasa nasional? Mengapa bukan bahasa Jawa misalnya? Yang jumlah pemakainya meliputi hampir separuh penduduk Indonesia Juga bahasa yang kesusastraannya sudah maju dibandingkan dengan bahasa Melayu Atau, mengapa bukan bahasa Sunda yang dipakai oleh kurang lebih 20 juta orang? Bahasa yang kesusastraannya juga sudah maju Ada beberapa alasan mengapa bahasa Melayu diangkat menjadi bahasa Indonesia Alasan pertama, karena bahasa Melayu sudah merupakan lingua perangka di Indonesia Yaitu sudah menjadi bahasa pergaulan dan bahasa perdagangan Alasan kedua, karena sistem bahasa Melayu sederhana Mudah dipelajari karena dalam bahasa ini tidak dikenal tingkatan bahasa Seperti dalam bahasa Jawa yang ada tingkatan ngoko, kromo, madia Atau perbedaan bahasa kasar dan halus seperti yang ada dalam bahasa Sunda Alasan ketiga, suku Jawa, suku Sunda, dan suku-suku yang lainnya Dengan sukarela menerima bahasa Melayu menjadi bahasa Indonesia sebagai bahasa nasional Itulah beberapa alasan mengapa bahasa Melayu diangkat menjadi bahasa Indonesia Selanjutnya, bahasa Indonesia terus mengalami perkembangan dan perubahan Ini adalah tahun-tahun penting yang mengandung arti sangat menentukan dalam sejarah perkembangan bahasa Indonesia Demikian video ini, semoga bermanfaat Jangan lupa di subscribe, like, dan komen Terima kasih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih